Tumpukan sampah plastik dan limpah rumah tangga yang bertebaran di area pasar tradisional sengat di Kabupaten Moro Jambi dibersihkan polisi. Sampah-sampah yang telah mengeluarkan aroma bau pusuk tersebut dimasukkan ke dalam mobil, lalu dipindahkan ke tempat pembuangan akhir. Personel Polores Moro Jambi beramai-ramai membersihkan sampah yang menggunung di lingkungan pasar tradisional sengat di Kejamatan Sekernan, Kabupaten Moro Jambi. Dalam aksi gotong royong membersihkan sampah ini, Polores Moro Jambi turut dibantu petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Moro Jambi. Kabupaten Moro Jambi, AKBP Muharman Arta dan jajarannya terlihat berjibaku memunguti tumpukan sampah di area pasar yang berada dekat dengan bantaran sungai Batanghari. Sampah yang dibersihkan oleh polisi ini berupa sampah plastik, kelimpah rumah tangga, sisa sayur-sayuran, hingga sisa makanan yang telah membusuk. Sampah-sampah yang sudah mengeluarkan aroma tak sedap dikumpulkan dan diangkut ke dalam mobil trup milik Dinas Lingkungan Hidup untuk kemudian dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah. Selain di pasar sengati, kegiatan bersih-bersih sampah oleh jajaran Polores Moro Jambi juga dilaksanakan di sembilan lokasi berbeda. Penjabaran program quick win presisi Bapak Kapolri juga, jadi hari ini ditentukan secara serentak seluruh jajaran Polri di Indonesia melaksanakan membersihkan sampah. Untuk kami, Polores Moro Jambi, mengambil lokasi di sini, lokasi di sekitaran pasar sengati, kebetulan juga dekat bantaran sungai. Ya hari ini kami kerjakan sampai bersih nanti. Ya kami mengimbau untuk masyarakat setelah dibersihkan ini, ya minta tolong agar jangan dibuang lagi sembarangan. Nanti kami sarankan pemerintah juga untuk menyiapkan tempat-tempat sampah supaya mudah dikumpulkan dan diambil nanti sampai dibuang ke tempat pembuangan akhirnya. Tadi kalau yang kami turunkan, 120 personil dari Polores. Polores Moro Jambi mengajak seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Moro Jambi untuk peduli terhadap lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!